Jangan tunggu hari esok, apa yang dapat kita kerjakan hari ini, kerjakanlah. Salah satu penyebab datangnya kemiskinan hadir dalam bentuk kemalasan. Kemalasan bukan hanya mengenai orang yang tidak mau bekerja, tapi juga mengenai orang yang tidak disiplin, tidak tertib hidupnya, dan malas mengusaha. Kemalasan tumbuh secara perlahan ketika kita mulai memberi toleransi terhadap kemalasan yang bisa berakibat datangnya kemiskinan dalam kehidupan kita. Kitab Amsal 6 ayat 9 sampai ayat 11 mengatakan, Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbalik. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Malas, sahabat kemiskinan yang menjauhkan kita dari berkat Tuhan, motivasi yang kuat dalam diri menjadi pembawa berkat. Maka, lakukanlah segala sesuatu yang bermanfaat, sebab menunda-nunda pekerjaan hanya akan menghasilkan kegagalan yang terbunda. Ingat, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Jangan tunggu hari esok, apa yang dapat dikerjakan hari ini, kejagalan. Terima kasih telah menonton!